Oke, ini merupakan video dokumentasi tentang penjelasan program. Ini adalah programnya kendali router Pak Niko, di mana alat ini bisa mengontrol router on-offnya menggunakan aplikasi cayenne mydevice.com. Oke, yang pertama kali ini merupakan tampilan program keseluruhan alat tersebut. Pada yang atas ini adalah library yang digunakan, yaitu cayenne mymqttesp8266. Kemudian hotspot yang harus disetting yaitu username dan password, dengan nama username alat kendali, dan passwordnya adalah alat kendali. Kemudian ini username, password, dan klien ID yang didapat dari cayenne mydevice.com. Jadi, identik, jadi kita bisa kontrol alat ini dengan klien ID, password, dan username. Kemudian ada integer relay, yaitu di pin 5. Kemudian fade setup, serial communication. Kemudian cayenne begin, username, password, klien ID, SSID, dan wifi password. Kemudian pin mode, relay kita jadikan output. Logikanya adalah, ketika void loop, perulangan berlangsung, cayenne kita bikin virtual pin 5, di mana jika nilai sama dengan 1, artinya, jika tombol di application cayenne mydevice diklik, maka relay akan menyala. Jika diklik lagi, maka relay akan mati. Ini merupakan programnya, sangat sederhana. Jadi, pengklikan dari application untuk menyalakan relay dan mematikan relay yang terhubung ke router, sehingga router dapat terhubung dan terputus. Seperti itu. Oke, berikutnya program kedua. Kita buka adalah program sistem keamanan online. Oke, ini dia programnya. Jadi, di sini, pada program sistem keamanan online, itu sama, menggunakan library cayenne mydevice.com, di mana cayenne mymqttesp8266, kemudian SSID adalah nama wifi dari handphone kita, alat kendali, kemudian passwordnya alat kendali, kemudian username sama, username-nya dan passwordnya kebetulan sama. Ini karena kita menggunakan satu login, yaitu login yang digunakan di handphone nanti adalah edsersan.gmail.com dengan password qwerty-u-i-o-p Atau qwerty-u-i-o-p Kita ulangi, qwerty-u-i-o-p Kemudian, client ID yang berbeda. Jadi, step device memiliki client ID yang berbeda-beda. Kemudian, pada alat ASP, sistem keamanan online itu menggunakan tiga buah sensor. Sensor ultrasonic, sensor getaran, dan terakhir magnetic sensor yang dipasang di pintu. Kemudian, masing-masing sensor dibernilai 0. Kemudian, ada buzzer sebagai bunyi alarmnya. Kemudian, cayenne username, password, client ID disetting. Kemudian, buzzer dijadikan output, vibrate sensor jadikan input, dan magnetic sensor jadikan input. Oke, bagian ini adalah bagian pembacaan digital read dari vibrate sensor. Nilai magnetic adalah digital read dari magnetic sensor. Jadi, dalam program perulangan void loop, akan membaca kondisi dua sensor, vibrate dan magnetic. Kemudian, ini adalah parameter pengaturan untuk sensor ultrasonic. Kemudian, cayenne virtual write, yaitu virtual pin 13, akan membaca pembacaan jarak dalam satuan cm yang dikirim ke aplikasi cayennemydevice.com. Jika jarak kurang dari 20 cm, maka alarm akan bunyi. Jika tidak, dia akan membaca vibrate. Jika vibrate high atau ada getaran, maka alarm akan berbunyi dan pembacaan vibrate akan dikirim ke cayenne virtual write dengan virtual pin 15. Jadi, virtual pin digunakan untuk menanggulangi input sensor secara virtual ke website cayennemydevice.com. Kemudian, jika tidak, dia akan membaca nilai magnetik. Jika magnetic sensor kondisi high, maka buzzer akan nyala. Kemudian, pembacaan magnetik juga tentu saja dikirim ke virtual pin 5, sehingga aplikasi kita bisa membaca pembacaan tersebut. Jika tidak, buzzer kondisi mati dan pembacaan tetap dikirim, yaitu nilai vibrate dan nilai magnetik. Seperti itulah programnya. Dan pada bagian bawah ini adalah void speaker, sehingga alarm bisa berbunyi berkali-kali. Ini adalah void untuk pembacaan sensor ultrasonic. Oke, berikutnya adalah program ketiga. Oke, kita ada program ketiga, yaitu program sensor monitoring suhu Pak Niko. Oke, kita tunggu dulu. Oke, sama dengan yang pertama, ada menggunakan library yang sama. Kemudian, yang berbeda di sini ada tambahan library untuk di hati sebelah sensor suhu. Kemudian, ada library untuk pembacaan LCD, yaitu LCD 16x2 secara E2C, dengan data adresnya 0x3f. Kemudian, SSID dan Wi-Fi password juga sama, alat kendali, alat kendali. Dan yang berbeda adalah tentu saja klien ID. Klien ID ini didapat dari website-nya nanti. Oke, saya sertakan video tutorial bagaimana sih membuat aplikasi dari awal di video lainnya. Kemudian, pin di hati sebelah atau sensor suhu ada di pin 16 digital. Kemudian, buzzer atau alarm di pin 2. Kemudian, seperti biasa, void setup pada serial begin, chayeni setting. Kemudian, ada buzzer dijadikan output. Kemudian, tampilan awal LCD seperti ini. Monitoring suhu ruang pendingin berbasis mikro dengan AVR ATmega328. Kemudian, void loop, chayeni loop dengan timer run. Kemudian, void transmit data. Dari transmit data, tentu saja pembacaan temperatur dan humidity, yaitu pembacaan kelembaban. Kemudian, chayeni virtual write, kirim data secara virtual ke pin 4 dan pin 2. Else, jika tidak, maka pembacaan itu akan dikirim ke LCD. Kemudian, dari kondisi mikrocontroller, jika temperatur lebih besar sama dengan 30 derajat, maka buzzer akan mati dan tampilkan di LCD tulisan suhu normal. Jika temperatur menaik menjadi 35 derajat, maka suhu akan meningkat tampilan di LCD. Jika temperatur lebih dari 40 derajat Celcius, maka suhu berbahaya dan alarm berbunyi. Semua kondisi ini dikirim ke virtual 4 dan 2 ke aplikasi mydevicechiny.com. Kemudian, ini adalah fungsi untuk tulisan agar mau geser ke samping kiri. Dan ini adalah void untuk pembacaan speaker, sehingga alarm dapat berbunyi. Jadi, ini adalah 3 buah program monitoring suhu Pak Niko, kemudian sistem keamanan rumah Pak Niko, dan yang terakhir itu tadi, yang pertama adalah kendali router secara online. Oke, demikian video tutorial coding ini. Semoga bermanfaat.